daripada guru-gurunya dikatakan bahwa seorang murid itu seorang yang memiliki hubungan ikatan guru dan murid ketaukilah bahwa sesungguhnya dia telah menjadikan seorang guru itu sebagai salah satu orang tuanya yang telah dia akan selalu mendoakan dan juga dia memiliki tanggung jawab kepada gurunya tersebut dan sesungguhnya ketaukilah bahwa orang-orang yang sore orang-orang yang sore yang tadi kita bacakan manakim-manakim mereka ini kita tahu bahwa bagaimana perjuangan yang teramat besar yang luar biasa yang membuka daripada daerah kita ini dengan keimanan membuka daerah kita ini dengan keamanan membuka daerah kita ini dengan rasa cinta yang luar biasa terhadap Islam dan juga cinta terhadap Nabi Muhammad s.a.w. bahkan Allah s.a.w. telah mentakdirkan hal ini dan mencatat hal ini di dalam Al-Furhan yang terakhir bahkan di dalam kitab-kitab yang terakhir di dalam surat Al-Furhan Allah s.w.t berfirman walaikan katab Nabi Zabur dan mencabu lah sesungguhnya kami telah menuliskan di dalam Zabur dan kitab-kitab selain Zabur iaitu daripada lawu al-mahfud telah ditulis oleh Allah s.w.t sesungguhnya bumi sesungguhnya bumi akan diwarisi oleh orang-orang yang sore disini bukan hanya orang-orang tapi Allah s.w.t sebutkan hamba-hambaku yang sore di dalam tafsir disebutkan bahwa orang-orang yang sore ini mereka akan membuka daerah demi daerah yang tadinya tidak beriman kepada Allah s.w.t agar beriman kepada Allah s.w.t dan mengikuti jalannya Nabi Muhammad s.w.t apakah disini? pentingnya kita untuk mengadakan hall di tiap-tiap daerah di tiap-tiap negeri-negeri karena apa? karena pentingnya kita untuk menginap jasa-jasanya para bulamah untuk mengenang bagaimana mereka mengajak kita dalam talian yang sesungguhnya yaitu talinya baginda Nabi Muhammad s.w.t ketahukilah orang-orang yang telah meninggalkan kita walaupun mereka jauh meninggalkan kita ketahukilah bahwa sesungguhnya tetap pemberian dari Allah s.w.t insyaAllah akan kita rasakan semuanya insyaAllah akan kita dapatkan semuanya dan ini jelas sebagaimana Allah s.w.t ceritakan di dalam ayat-ayatnya Allah s.w.t yang mana ayat tersebut menjadi kebesaran Allah jalla jalla luhu wa ta'ala bi'ula di dalam suratul kahfi ketika Allah s.w.t menceritakan tentang bagaimana pertemuan Nabi Allah Musa dan seorang hambanya yang salah yaitu Al-Khidir ketika Allah s.w.t pertemukan Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Khidir maka apa umumannya Nabi Allah Khidir terhadap Musa Allah sampaikan tidak hilisannya Khidir bahwa wahai Musa ketahui lah inna ga lantas tadi sama iya soberah ketahui lah wahai Musa nanti kamu gak bisa sabar mengikuti daripada perkara-perkara yang aku akan tempuh akhirnya s.w.t Khidir mengatakan bahwa wahai Musa ini perpisahan kita yang terakhir kalau seandainya kau masih bertanya-tanya terhadap perkara-perkara yang aku kerjakan benda-benda yang aku kerjakan ini bahwa ini kita terakhir untuk bersama di dalam travel mengarungi daripada apa yang telah Allah s.w.t suratkan kepada kita dan ketika itu ada salah satu kesan yang teramat besar bagi kita ketika Musa dan Khidir alaihi masalah mereka berkunjung ke satu depan berkunjung ke satu daerah yang mana di daerah ini s.w.t seluruh daripada Mughimin seluruh orang yang tinggal di daerah tersebut semuanya baki semuanya pelit semuanya gak mau menjamu dimintain daripada sedikit makanan karena di tempat yang tanpa sedikitpun mendapatkan kejamuan mendapatkan hal yang layak untuk diberikan kepada seseorang yang meminta karena Allah s.w.t ini kindir kepalat perinnovasi saat dibangunan ini bangunan sudah merontong akhirnya subhanallah sama kejir alaihi salam benar yang dibangunan akhirnya besar kebidungan wahai kejir itu sudah kita tak dikasih makan walau dikasih air walau sedikitpun ada minyak kejir mungkin malah kalau kita renovasi ini dinding kalau ini kalian ingin minta sedikit upah barat untuk kita makan bareng upah hasil kerja keras itu daripada renovasi daripada dinding akhirnya apa akhirnya dijawab dijawab sama kita tentang ta'wil tentang arti daripada setiap perkara yang dia jumpai bersama musad antaranya ketiga akhir terakhir ketemu mereka maka disebutkan sama nabi kita bahwa sesungguhnya dinding yang aku renovasi tersebut itu adalah milik dua orang anak yatim dua orang anak yatim ini kenapa dua anak yatim ini memiliki harta di bawah itu tersebut tapi subhanallah Allah subhanallah ingin menjaga harta tersebut dan mengeluarkan harta tersebut ketika anak kedua ini sudah sampai akhir tapi disini ada garis bawah yang membutikan garis bawah dari ayat tersebut yaitu ucapan hidil ketika memomentari tentang kedua orang tua anak disebut kenapa wakana abuhumah so lihat anak ini punya orang tua yaitu orang tua yang so sama ibaratnya kita punya guru yang so ataupun kita punya panutan yang so yang so ataupun kita menghauli orang-orang so di dalam tafsir di dalam tafsir disebutkan sampai-sampai disebutkan di dalam tafsir bahwa antara anak tadi anak dua anak yatim yang diceritakan di dalam ayat tersebut dengan orang tuanya itu itu bedanya tujuh generasi tapi karena apa karena orang tua tadi adalah orang tua yang so yang so mudah-mudahan kita yang hadir bersama di hari ini yang ikut daripada acara ini semuanya mendapatkan keberkahan daripada orang-orang soleh mendapatkan madat daripada orang-orang soleh mendapatkan pemberian dan anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang soleh bahkan Al-Gans yang dicatat dalam ayat tersebut yang terpera di dalam surat Al-Kahfi tersebut disebutkan para al-Tafsir bahwa itu adalah tulisan tentang bagaimana keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala dan beberapa al-Tafsir meriwayakan bahwa Al-Gans yang dimaksud dengan harta yang yang dilindungi oleh Khidir alaihissalam adalah ilmu yang dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita daripada kan 10 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita daripada anugerah-anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala memberian-pemberian yang terabat besar bagi kita semuanya amin Allahumma amin yang perlu kita deklarasikan di malam hari ini yang perlu kita notice di malam hari ini adalah bagaimana pentingnya peranan majlis ini bagi kita dan masyarakat kita ke depan yang wa ta'ala sungguh sungguh saya telah melihat bahwa daerah Antum ini tempat Antum ini adalah tempat yang sangat mencintai para suri dan sebagaimana orang-orang yang terdahulu sultan-sultan yang terdahulu mereka telah mencintai para soni ini antaranya Syekh Abdullah yang datang ke sini dan ini mestinya jati tolak ukur yang sangat besar bagi kita untuk memberikan dampak daripada majlis hal ini kepada tetangga-tetangga kita kepada orang-orang terdekat kita maka kita harus bawa alhamdulillah daripada majlis ini kita bawa keutuhan daripada majlis ini kita sebarkan bersama ini merupakan tanggung jawab kita untuk mengajak segenap masyarakat juga ini untuk sebagaimana mencintai para soli mencintai daripada ahlul mencintai daripada orang-orang soleh agar Allah berikan keamanan kepada kita dan Allah jaga kita semuanya dan kita mudahkan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan khusus khut dan Allah jaga khusus bagi generasi- generasi kita kalau seandainya kita kita sudah mengumpul diri kita kita sudah terangat jauh daripada para ulama bagaimana dengan fitnah fitnah yang akan datang kembali bagaimana dengan godaan godaan yang terangat besar bagi kita semuanya apakah kita sudah sangat dan ini perkara ini tidak bisa kita laksanakan sendirian atau hanya Ustaz Amzari sendiri ataupun hanya siapa afron siapa beramah pribadi yang hadir dia hanya bekerja sendiri tidak tapi kita bekerja bersama-sama ayo satu sama lainnya kita berpegangan tangan satu sama lainnya kita saling tolong menolong saling bantu membantu untuk majlis yang mulia ini mudah-mudahan Allah berikan berikan farajul ajil bagi kita sebagaimana managir managir yang disebutkan di malam hari ini saya yakin mereka semuanya adalah ahlul jannah mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan kita ketahui bagaimana saya menolong dan beberapa para alif yang disebutkan yang lainnya adalah orang-orang yang luar biasa berjuang untuk rusa dan bangsa untuk rusa dan bangsa saya ulangi lagi untuk nusantara kita semuanya baik di Malaysia maupun di Indonesia ataupun yang hadir semuanya daripada ahlul baik yang nabi Muhammad salallahu wa'ala mereka yang datang dari yaman ataupun yang datang dari tanah Arab mereka datang dari hijaz dan lain sebagainya dan khususnya ahlul baik yang nabi Muhammad salallahu wa'ala mereka datang kepada antum semuanya mereka keluarga antum mereka ini bukan orang lain sama antum para ahlul baiknya nabi Muhammad yang datang ke nusantara ini saya ulangi mereka bukan orang lain sama antum antum harus tahu para ahlul baik yang datang dari mereka datang tak bawa istri mereka tak bawa istri rata-rata di Indonesia di Malaysia ini mungkin bukan hal yang berlalu ada cerita untuk saya nahan beberapa daripada orang-orang yang memahami akan sejarah ahlul dan Muhammad s.a.w. datang ke nusantara kita ini Indonesia ke Malaysia ke Brunei dan beberapa negara yang lain yang ada di Asia negara ini mereka datang tanpa istrinya mereka menikah dengan ahlul mereka menikah dengan orang-orang di sini agar apa agar anaknya mereka itu berjuang bersama kalian memahami dari pada nusantara terbebas dari segala macam terbebas dari segala macam daripada pengungkaran terbebas dari segala macam hal-hal yang tidak diinginkan dan Allah bahkan dikatakan ahlul menerakibahan saja ahlul keluargan kata baginda Nabi Muhammad sebagaimana bahan teranya sebagaimana kapalnya Nabi Muhammad barang siapa yang naik ke kapal tersebut insyaAllah sahabat tapi Alhamdulillah diantara ilmu-ilmu yang disampaikan kita tadi ada akhidat as-sakran akhidat daripadalah Habib Ali bin Habib al-sekerang itu akan adalah akhidat yang luar biasa akhidatnya ahlu sunnah wal kita perlu tahu kalau kita ingin beribadah kepada Allah bukan hanya badan kita yang beribadah tapi hati kita sudah benar belum kita kepada siapa kita beribadah kalau kita hanya mengatas namakan sholat kita tapi kita bohong terhadap hati kita kepada siapa kita sholat ini maka sia-sialah daripada segala macam yang kita lakukan maka perlunya kita untuk mendapati daripada al-akidah as-sakihah akidah yang benar akidah sebagaimana akidah ahlu sunnah siapa ahlu sunnah war jamaah ini ahlu sunnah ahlu sunnah ahlu sunnah siapa ahlu sunnah itu makana alayna anaw as-sakihah dari baginda nabi muhammad sallallahu alaih manhum ahlu sunnah siapa itu ahlu sunnah ahlu sunnah itu mereka yang mengikuti daripada jalannya baginda nabi muhammad sallallahu alaih dan jalan para sahabat diantaranya kami kutip di dalam kitab kami arti as-sakihah yang disebutkan bahwa ciri-ciri diantara ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah mereka yang sebagaimana di dalam ilmu fikir mengandung daripada empat madhab yaitu madhab Abu Hanifah dan juga madhab al-imam malik dan juga madhab al-imam muhammad bin indiris asya musyafi'i dan juga yang keempat dan secara akidah mereka mengandung apa yang pernah digariskan oleh imam ahli sunnah wal jamaah kedua imam ahli sunnah wal jamaah yaitu imam Abu Hassan dan juga Abu Manzul ini sudah makbuk diantara kita semuanya dan sebagaimana inilah yang sudah digariskan oleh para awliya para solehi diantara yang juga dirangkung oleh al-hamdul al-ali bin telah mengajarkan dan telah membunikan genusantara kita ini tentang akidah ahli sunnah wal jamaah jadi peringatan hal ini adalah napak tilas kita tentang bagaimana islam yang sesungguhnya masuk genusantara inilah sebenarnya islam yang masuk genusantara kita ini yaitu islam yang ala madhabi ahlu sunnah wal jamaah dan juga kita perlu ketahui bagaimana perkembangan perkembangan yang saat ini yang luar biasa yang sehingga menggoreskan daripada hati kita sehingga kita malas untuk mengikuti daripada toriqah yang malas salah mengikuti daripada jalan-jalannya orang-orang soleh tehuwadilah rahimah makutu pentingnya bagi kita untuk selalu mengingatkan diri kita selalu mengingatkan daripada teman-teman sejauhan kita untuk selalu melazimi apa yang diamalkan oleh orang-orang soalnya tadi mungkin kita kalau bacanya bacanya biasa aja kita baca rawatim al-ahdad kita biasa aja kita baca daripada khotam huwajagan kita baca biasa aja tapi ketahui bahwa sesungguhnya apa yang telah dititipkan oleh guru-guru kita itu memiliki nilai luar biasa dalam setiap rawatim dalam setiap aqidah dalam setiap baca dan lain sebagainya memiliki nilai plus yang akan amat besar bagi kita semua diantaranya apa diantaranya yang pada kita baca di rawatim Bismillah Amatubillah Bismillah Walhamdulillah Al-Khayr Wasyar Bimasy'atillah ini mungkin aku akan baca semuanya Bismillah Walhamdulillah Al-Khayr Wasyar Bimasy'atillah disini Al-Imam Al-Haddad mengatakan Al-Khayr Wasyar Bimasy'atillah bahwa segala kebaikan dan keburukan itu sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau kita baca biasa tapi ini merupakan ikon bagi kita semua ini merupakan identiti bagi kita semua bahwa disinilah kita mengandung Ahlu Sunnah Warjamah yang membedakan kita dengan madhaban yang mengembedakan kita dengan madhaban Mok Nazila satu zikir ini kita baca Subhanallah tapi asal yang luar biasa bagi kita semua sehingga apa sehingga mungkin kita untuk memberikan majlis khur mengingat para soal mungkin mengingat daripada orang-orang soleh yang telah memberikan biasa yang terapat luar biasa bagi kita agar kita selalu setapak demi setapak mungkin tapaknya kita gak lurus saat ini tapi kita berusaha untuk setapak demi setapak dan Alhamdulillah yang terdapatkan di sini adalah satu khidmat yang luar biasa ada majl yaftah lagu ini majl yaftah lagu ini majl kesempatan yang telah terbuka bagi antun ini di tempat subhanallah daerah kedah yang berkait dari awal sudah cinta dengan para ulama sudah menyiap ke tempat bagi para alih ulama sudah cinta kepada ahl berkaitan Muhammad s.w. maka berkuat bagi hubungan kita bahkan alhamdulillah mengatakan kebahagiaan kebahagiaan yang abadi selalu melekat ketika kita mengikuti daripada kejadian para ahli ulama dan s.w. sungguh beruntung sungguh beruntung orang yang telah melihat mereka dan melihat mereka melihat abah yang ada saat ini melihat para ahli berkaitan Muhammad mereka telah melihat abah telah melihat ayahnya telah melihat ayahnya sampai kepada baginda nabi Muhammad s.w. apalagi ilmu yang diwaris kepada kita semuanya abun nyata laka an abihi wa ha dana ila fayir mahmudin wa israfi hamani s.w. abah penuntun ilmu dari ayahnya sampai ke ayahnya kekakeknya sampai kepada baginda nabi Muhammad s.w. maka satu keberkahan yang teramat luar biasa bagi kita semuanya dan mudah-mudahan Allah s.w. jadikan anugerah ini tidak terputus hanya bagi kita maka kewajiban kita jika kita ingin melangihkan majelis ini dan mensyukuri apa yang telah Allah s.w. berikan kepada kita besarkan diri majelis besarkan diri majelis ajak semuanya daripada kerabat kita ajak setiap orang masing-masing mempunyai tanggung jawab yang teramat luar biasa kalau langsung tidak pertahankan ini maka akan punahlah punahlah hilang daripada apa yang terang diwariskan oleh para alih ulama oleh para salihi maka pentingnya kita untuk inginan mereka kita dungkir salih kalau diingin para salihi Allah terlutup rahmat mudah-mudahan rahmat bandara Allah s.w. kita terputus bagi kita semuanya Allah kakbulkan segala hajat yang hadir di sini Ya Allah Ya Allah pandang kami yang hadir di sini dengan pandangan rahmat Ya Allah Ya Allah kami yang hadir di sini Ya Allah bebas dari segala macam siksa-Mu Ya Allah Ya Allah kami yang hadir di sini wafatkan kami dalam keadaan husru khatimah dalam keadaan husru khatimah dalam keadaan husru khatimah Ya Rabbal Alami dengan sebut di sini di sini di sini di sini di sini dengan kitab Nabi Mustafa bahwa barang siapa yang mengucapkan Ya Arhaman Rahim ada malaykan menyeluruh disampingnya mengatakan Ya Arhaman Rahim Ya Arhaman Rahim Ya Arhaman Rahim Allah farij ala al-muslimin Ya Arhaman Rahim Ya Arhaman Rahim Ya Arhaman Rahim